How I Channel, selalu ada cara, kita hanya perlu mencari dan menemukannya Assalamualaikum apa kabar, mudah-mudahan kalian baik-baik saja bertemu lagi di How I Channel bersama saya Rizky dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menghapus file dari Adobe Primer yang cukup lumayan besar dan saya ingin tahu apakah akan terjadi sesuatu pada file project saya jika saya menghapus file tersebut nah disini kalian bisa lihat bahwa penyimpanan saya di drive C atau di drive system itu tinggal 89 padahal biasanya dia itu di ukuran 100 dan saya juga jarang menambahkan file-file berat ke drive system atau di download dan dokumen, jadi saya akan mencoba menghapus file yang berat dari Adobe Primer nah yang pertama saya akan masuk ke foldernya dengan mengklik Windows plus R dan kemudian saya akan tulis time disini persen time persen selanjutnya saya klik OK dan kemudian yang pertama saya akan lakukan adalah menghapus time disini secara permanen ya jadi saya klik zip plus delete jadi dia akan terhapus secara permanen ini dia tidak bisa terhapus karena mungkin dia sedang aktif ya dan selanjutnya adalah saya akan ke app data kemudian ke arah roaming tapi sebelum saya klik roaming saya akan memperlihatkan berapa sebenarnya berat dari roaming ini yaitu 18GB ya ada data yang cukup berat dalam sini dan kemudian kita klik dan masuk ke Adobe karena kalau kalian bisa lihat disini 16GB yang dikonsumsi oleh folder Adobe saya masuk lagi kemudian ke bagian common disini kita properties lagi dan dia adalah yang 16GB itu kita klik dan disini ada dua yang akan saya hapus yaitu media chase dan media chase file disini untuk media chase itu dia rendah cuman pada bagian media chase file itu ada 15GB jadi saya akan mencoba menghapus file yang ada di dalam folder ini kita klik kemudian disini saya akan select semuanya oke kemudian saya akan klik delete kenapa saya tidak permanent delete karena ketika kita delete biasa kita masih bisa merestore file tersebut kembali ke media chase file jadi saya akan menghapus dengan delete biasa aja supaya jika memang terjadi masalah di project file saya maka saya bisa mengembalikan datanya kembali nah kita refresh dulu saya akan masuk ke Adobe Premiere kembali disini saya punya satu project yaitu tutorial for desktop dan saya ingin tahu apakah file ini akan rusak atau tidak saya akan coba klik dan ternyata disini filenya aman-aman aja gak ada yang offline gak ada masalah jika kita menghapus file file media chase tadi dan ketika saya masuk ke dalam Adobe Premiere akan muncul file baru disini yang tadinya tadi kita sudah hapus akan muncul file baru lagi contohnya adalah intro.yt nah disini kan ada intro.yt oh ini dia oh ini dia intro.yt nah jadi filenya akan otomatis ke sini jadi sebenarnya gak ada masalah jika kita hapus itu selanjutnya adalah kalau kita ke bagian reference dan mengarah ke media chase sebenarnya disini ada pengaturan ya media chase management jadi do not delay chase files automatically jadi sebenarnya kita bisa atur ya apakah file tersebut akan dihapus secara otomatis atau tidak dan kemudian disini automatically delay chase file older than 90 hari ya jadi kalian bisa atur untuk satu satu bulan misalnya 30 hari atau 2 bulan ini 90 hari berarti 3 bulan kayaknya dan disini juga automatically delete all the chase files when chase exit ya oke kayak gitu bahasa inggris saya kurang bagus jadi sekarang kita cek penyimpanan saya itu kembali ke 100 giga oke mungkin sampai disini video kali ini mudah-mudahan bermanfaat like aja jika kalian suka dengan video ini share juga jika ada teman kalian yang butuh informasi ini kemudian dislike aja kalau gak suka so thanks for watching see you in the next video saya Rizky pamit undur diri Assalamualaikum